acara kita hari ini akan berisikan semacam kayak belajar bersama gitu, tentang isu-isu kontemporer, hukum siber. Jadi, di acara ini nanti kita akan ada sambutan dari guru kita, Prof. Edilis Diono, beliau Dekan Kabupaten Suku Buntak, Semarang. Kemudian ada pengantar dari Ibu Sinta, beliau cukup lama di bidang cyber law, dan juga perumus Naskah Akademik Pertama, RUK, Pelindungan Tata Pribadi. Kemudian kita akan belajar tentang Perkominfo nomor 5 tahun 2020, tentang penyelenggara sistem elektronik lingkungan privat dari Mbak Dr. Eni, dan prospek RUK Pelindungan Tata Pribadi, harusnya Mbak Indri. Saya belum melihat beliau hadir di sini, nanti kalau hadir beliau akan menyampaikan itu. Kita akan belajar aspek hukum kripto dari Pak Bambang, dan setelah itu kita akan belajar dari tanggapan-tanggapan dari mitra-mitra fellow, seperti Bapak Mario Masaya, dari Director of Digital Policy, Bias ASEAN Business Council, sama ada Mbak Asih Karneng, Chairwoman API, Asosiasi Blockchain Indonesia. Dan ada Mbak Sisi, Siti Yuniardi, dosen PINUS. Dan terakhir ada Isan Siri, Wakil Ketua Asosiasi APICI, Pelindungan Tata Pribadi API. Setelah itu, kita coba tanya-jawab santai. Jadi waktu kita benar-benar sangat padat, mudah-mudahan kita bisa belajar bersama dalam ruangan ini. Untuk yang pertama, saya aturkan kepada Prof. Eddie untuk memberikan skapur pesiri, karena beliau juga sedang saya dorong, karena kejaksaanan beliau juga akan membuat konsentrasi hukum cyber di S2. Dan mungkin akan menjadi salah satu dari sekian kecil prodi atau konsentrasi hukum cyber di Indonesia. Jadi konsentrasi hukum cyber di Indonesia di perguruan tinggi sangat langka. Sehingga kalau seandainya ada konsentrasi ini, jadi orang bisa mengambil mata kuliah hukum cyber, menulis tesis tentang hukum cyber, itu akan menjadi kiblat, rujukan dari seluruh Indonesia. Di sini juga ada banyak praktisi dan staf dari instansi pemerintahan, dan nampaknya kita bisa meramaikan nanti kelak kalau ada konsentrasi hukum cyber di Indonesia. Munggu Prof. Eddie, waktu kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya panggil Pak karena sudah berkeluarga kan. Sejatinya beliau masih muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seterba sekalian. Um syastastu, namo budaya. Salam, salam kebajikan. Kalau untuk tempat kami harus ada salam merdeka. Bapak-Ibu, para yang saya hormati, terutama Mas Dr. Awaludin. Kalau saya kan, karena kalau saya panggil Mas berarti masih mudah betul dibeli. Yang saya hormati, sebagai pendiri high law. Kemudian Ibu dan Bapak, pertama adalah, ini yang saya sebut, yang paling mudah dulu di dalam flyer ini. Kalau Pak Mario Mas saya, Director of Digital Policy. Kemudian, tadi ada disebut, Pak Asih Kerningsih, Chairman Asosiasi Blockchain Indonesia. Kemudian, Mas Iksan Siri, SILM, Kemudian, Ibu Dr. Sinta Dewi, Rosadi, SILM. Kemudian, Bapak Dr. Bambang Pratama, saya pernah ketemu beliau, tapi beliau pasti lupa dengan saya. Karena waktu itu saya ada seminar di Jakarta, saya duduk bersebelah dengan beliau, dan saya dikasih kartu namanya. Tapi saya yakin beliau tidak nyimpen, nyimpen nomor handphone saya, tapi punya Bambang saya masih ada. Kemudian, Bu Dr. Neni, kemudian, ini dosen dari Pancasila, kebetulan Pak Dekanya Profesor Edi Pratamo, itu sahabat saya dekat, Dekan Pancasila itu. Kemudian ada Mbak Indraswati Diah, Sipta Ningrum, SILM, PSD. Dan Bapak dan Ibu sekalian, para peserta, dengan judul, Kupas Tuntas Regulasi dan Peristiwa Hukum Teknologi Terkini. Tentu kegiatan yang digagas oleh Pak Dr. Awaludin Marwan ini, antara HILO dengan Asosiasi Dosen Hukum, Teknologi dan Informasi dan Komunikasi, ini disingkat PPDI. Dan Bapak-Ibu sekalian, yang saya hormati dan saya kebanggakan, pertama sekali kita mengucap bersyukur pada Allah, Tuhan Maha Kuasa, atas perhat dan rahmatnya, atas perkenannya, kita semua diberikan kesehatan, sehingga dapat bertemu muka dalam rangka mengupas tuntas tentang regulasi peristiwa hukum teknologi terkini. Ini saya lihat narasumbernya itu hebat semua. Karena apa? Bagi saya pribadi, yang melihat tentang bagaimana penggunaan teknologi, termasuk modul media sosial, handphone bagi tukang beca, sekarang sudah barang yang bukan mahal sekali. Tetapi bagaimana konten-konten yang harus kita lihat, bagaimana sisi hukumnya, tentang undang-undang IT, mohon maaf sekali lagi, saya baru-baru ini, saya selaku pendasa hukum bagi orang yang terdolimi ya, ada laporan, di kemudian di PN Jakarta Selatan, saya sebagai pendasa hukumnya, akhirnya putusan itu bebas, dalam undang-undang IT di pasal 32. Ini perlu menjadi satu perhatian kita semuanya, karena regulasi itu, saya pikir juga menjadi satu, persoalan yang sangat-sangat pelik bagi masyarakat kita semuanya, karena penggunaan IT itu yang tentu saja harus menjadi perhatian, terutama anak-anak yang masih muda, dan juga bagi kalangan pelajar mahasiswa termasuk orang tua. ini berkaitan dengan penggunaan teknologi yang tentu harus betul-betul dipahami dengan baik. Nah, dalam kesempatan ini, saya didaulat sama Pak Doktor Awaludini, saya nggak bisa lari, karena apapun ibaratnya saya orang desa, kalau belum sekarang sudah dari Belanda, balik ke Indonesia lagi, dalam kondisi yang sangat luar biasa, kesempatan ini yang sangat langka. Jujur saja disampaikan oleh Mas Doktor itu, kami berencana mendirikan Prodi, bukan Prodi, kajian atau bagian dari, di tempat kami ada program S2 dan S3 itu. Nah, tentu sekarang sedang kami susun, nanti sekali lagi, saya mau dukungan kepada Mas Doktor Awaludini, termasuk ada Bu Doktor Sinta yang pakarnya juga, sekaligus Beliau sebagai penyusun tentang RU pada waktu itu. Termasuk yang lain, ada Pak Bantang Pratama yang Pak Doktor ini juga, sangat dikenal ya, saya tahu, karena waktu itu juga Beliau sangat getol, ketika ada seminar di Jakarta itu, saya hanya mendengarkan saja, karena saya orang hukum dalam posisi yang bukan bidang saya, tetapi hanya dalam posisi sebagai, ya katakanlah, damping-dampingilah, damping orang yang terkena dalam ospek itu. Selanjutnya yang Bapak-Ibu sekalian yang sorbati, termasuk para peserta, webinar pada siang hari ini, jam sekarang adalah jam 1 sampai lewat 12 menit. Itu adalah orang suka tidur. Tapi ini pemikir semua Bapak-Ibu sekalian, pemikir yang sangat hebat, ke depan seperti apa, Indonesia kemudian menjadi lahan penggunaan teknologi yang sangat hebat. Kenapa? Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, Profesor Makbub NB itu pernah menyampaikan, pemerintah akan melakukan revisi, itu kan kata akan. Terus kapan jadinya untuk revisi? Ada beberapa pasal yang tangga sangat kurusial, termasuk pasal 27 juga, menjadi perusahaan penting. Dan waktu itu pernah dibahas di dalam Hilo itu, bersama Mas Dr. Aludin, termasuk pakar kita dari Kanada kalau nggak salah ya. Itu sangat, saya sangat ingat sekali. Sehingga dalam kesempatan hari ini, berkait dengan Kompas Tuntas Regulasi dan Presidif Hukum Teknologi Terkini, ini menjadi sangat penting. Bagi kita semuanya, termasuk saya pribadi, paling tidak harus belajar. Ibaratnya, saya mohon maaf sekali lagi, saya menekuni bedang perdataan dan hukum lingkungan, dalam kondisi yang ini ilmu baru, mau tidak mau, kalaupun saya tidak bisa mengikuti pada Tuntasnya nanti, saya kebetulan nanti kira-kira jam setengah dua harus memimpin rapat, Mas Dr. Aludin, saya memimpin rapat karena saya akan menghadapi akreditasi di program sedua kami, sehingga, mohon maaf sekali lagi, selamat untuk, ya webinar kali ini, jamnya jam 1 siang itu orang suka tidur, tapi kita semuanya termasuk pemikir, yang tentu saja nanti akan menghasilkan sesuatu untuk, kemajuan Indonesia, termasuk perubahan tentang undang-undang IT 2008 ini, menjadi satu persoalan hukum, bagi masyarakat kita, kata orang, kalau orang yang belajar hukum kan, orang yang tidak perembaca itu pun dianggap tahu hukum, itu kan bahasnya seperti itu, nah oleh karena, dalam kesempatan hari ini, mohon maaf sekali lagi, saya diminta sambutan, oleh pendiri Hilo ini, katanya dianggap gurunya, padahal, saya katakan, saya masih umur 40, tapi lebihnya lebih banyak, tapi kalau mas dokter itu, baru umur 30, lo bunyi enggak ada, nah, kelihatan sekali, pada kesempatan hari ini, untuk, tema kumpas tuntas, regulasi dan peristiwa hukum, tentang teknologi terkini, menjadi, sangat penting, dalam, bahasan pada siang hari ini, oleh karena itu, pada kesempatan hari ini, dengan izin dan rita Allah SWT, untuk, webinar, dengan tema, kupas tuntas, regulasi dan peristiwa hukum, teknologi terkini, saya nyadakan dibuka secara ini, dok dok dok, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali, Guru Nda, Prof, Dr. Edy, sekarang kalau membuka, palunya pakai, ini ya, suara, top top top, terima kasih, Prof, Pak Tersambutannya, sangat-sangat, selamat, melanjutkan aktivitas, dan terima kasih, sudah memberikan, sepatah dua patah kata. Di sini juga, saya, perlu mengaturkan, hormat, kepada beberapa senior yang lain, ada di sini, Mbak Teodora Irun, dari The Code Doctor, Kepel, terima kasih atas kehadirannya, Mbak Teodora Irun, ada juga Mbak Fanny Linting, dari Telekom Indonesia, terima kasih atas kedantarannya, Mbak Fanny, ada juga, Mas Ruben Sumiga, dari OVO Indonesia, terima kasih atas kehadirannya, sebelum ke Businta, mohon izin, kami memuturkan, satu video, karya kami, untuk kak, Hello Edu, adalah platform digital, untuk belajar hukum terlengkap, kami punya semboyan, belajar hukum itu mudah, bahkan bukan sarjana hukum, bisa belajar hukum dengan mudah, banyak pelatihan, webinar, dan kelas digital hukum, tersedia di sini, tentu, dengan para pengajar, dari profesional, dan dosen hukum, berpengalaman, kami berharap, Hello Edu.id, dapat menjadi, kawan belajar hukum kamu, iya, kamu, Hello Edu, berkolaborasi langsung, dengan tenaga ahli, profesor, hingga profesional, pengajar, di bidang hukum, Hello Edu, berkomitmen, untuk terus mengembangkan, ekosistem pembelajaran, yang edukatif, khususnya, di bidang hukum, maka dari itu, kami berkolaborasi, dengan berbagai pihak, untuk mewujudkan, pembelajaran, yang lebih baik, di masa depan, di Hello Edu, belajar mudah, lebih hemat, dengan berlangganan, dapatkan penawaran, menarik, dan kemudahan belajar hukum, hanya dengan membeli, paket bronze, senilai 99 ribu rupiah, Anda akan mengakses, semua kelas reguler, bahan ajar, dan juga sertifikat loh, paket silver, dari 700 ribu rupiah, sekarang hanya, 299 ribu rupiah, selama 3 bulan, lebih hemat bukan, Anda akan dapat, akses semua kelas reguler, bahan ajar, sertifikat, serta update kelas baru, jadi gak ketinggalan, kelas lainnya, gak cuma itu aja, Anda juga dapat, memilih paket gold, dari 2 juta rupiah, menjadi 980 ribu rupiah, selama 1 tahun, Anda sudah dapat, akses semua kelas reguler, bahan ajar, sertifikat, update kelas baru, buku dan publikasi, Hello Mitra, bahkan ada souvenir, dari Hello juga loh, buat Anda, banyak kan untungnya, tinggal klik langganan, pada bagian atas, pilih metode pembayaran, lalu Anda sudah bisa, mengakses semua kelas, di Hello Edu, mudah bukan? Jadi, tunggu apa lagi, yuk berlangganan sekarang, bisa skambar code sekarang juga. Terima kasih, Kak Flo, atas videonya, berikutnya, Bunda Sinta, saya sering menyebutnya, sebagai orang pertama, yang menekunin pelindungan data pribadi, dan terbasu, tokoh awal, legal schooler, di bidang cyber law, saya selalu, membuat metafora, kalau Adam itu, manusia pertama, Adam Smith itu adalah, ekonom pertama, Sinta Dewi itu adalah, legal schooler pertama, soal cyber law, dan pelindungan data pribadi, gitu. Hebat. Sering, saya setuju, saya setuju. Jadi, no, no Sinta, no party. Bu Sinta, silakan, memberikan, skap bersiri juga. Baik, terima kasih, Mas Dr. Luluk, ya. Terkannya Mas Dr. Luluk. Atas undangannya. Iya, itu nama, panggilannya Prof. Iya, betul, betul. izin Prof. Edi, di sini ada Mas Bambang, ada Bu Sisi, ini mahasiswa saya yang, luar biasa, sudah, pas untuk ujian, tapi selalu menolak, untuk ujian, kayaknya belum cukup, belum cukup. Jadi, saya bilang, jangan di, terlalu lama, di, karangnya, gitu ya. kemudian juga di sini ada Mbak Misra, ini Mbak Misra itu dari IKP ya, yang menjadi partner saya ketika menyusun RU Pelindungan Data Pribadi yang versi awal, versi 8 tahun yang lalu, gitu ya. Jadi, tadi diminta Mas Luluk untuk mengantar ya, pengantar ya, mengantarkan bahwa program Halo itu luar biasa ya, ini mungkin termasuk yang jarang di Indonesia untuk menawarkan training course yang dari elementer sampai yang advance ya, yang memang diperlukan di Indonesia ya, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia sedang melakukan transformasi digital, sehingga memang aspek-aspek hukum yang munculnya banyak gitu, dan ini perlu kajian-kajian dan perlu anak-anak muda yang forward looking ya, untuk mempelajari salah satu bidang ilmu yang relatif baru sebetulnya, itu kalau kajian cyber itu saya baru dapat bukunya itu tahun 97 gitu ya, jadi relatif baru tetapi karena perkembangan teknologi bergerak dengan demikian cepat ya, memang ada peribah saya mengatakan bahwa hukum itu selalu berjalan di belakang ya, memang demikian gitu ya, dan ini tidak terjadi di Indonesia saja tetapi juga di belahan sebelah sana gitu ya, jadi memang kajian-kajian cyber law itu berkembang dengan sangat pesat gitu ya, kalau dulu saya sebetulnya dari Departemen Hukum Internasional, Prof. Edi, tapi saya desertir gitu ya, ketika saya akan menyusun desertasi, saya kan passion saya itu WTO sebetulnya, tapi sudah banyak kan, WTO itu sudah banyak yang menulis, sudah banyak yang meneliti, lalu saya lihat ada buku tentang privacy gitu, tentang privasi ini apa lagi saya pikir, lalu saya pelajari ternyata sekarang menjadi salah satu kajian yang luar biasa cepatnya, karena komitmen-komitmen internasional, regional, dan global, di samping juga dengan fenomena-fenomena perkembangan teknologi yang baru, seperti blockchain, kemudian artificial intelligence, kemudian juga IoT gitu, itu suatu perkembangan teknologi yang harus kita respon dari segi hukum, jadi menurut saya kajian ini sangat baik sekali gitu ya, sehingga bisa menambah wawasan, baik dalam bentuknya yang short, maupun yang long term gitu ya, sehingga bisa kita sharing tentang salah satu bidang ilmu yang sedang berkembang demikian pesat, nah kalau di Fakultas Hukum 4, itu namanya di belakang saya nih, TIK, KI, jadi ini bukan perusahaan angkutan, tapi teknologi informasi, komunikasi, dan kekayaan intelektual, jadi memang kajiannya harusnya sudah konvergen sebetulnya, jadi di sini harus ada infrastrukturnya, ini Bafeni, ini ahlinya, Bafeni itu murid saya itu ya, di Telkom, jadi hukum telekomunikasi, hukum informatikanya, dan penyiaran broadcastingnya, jadi memang itu harus dibungkus dalam satu kajian gitu ya, jadi terima kasih atas kehadiran sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan acara seperti ini bisa memberikan pemahaman baru, kita sharing tentang salah satu kajian yang sedang menjadi kajian yang sedang in, karena kita ada masalah transformasi digital, masalah industri 4.0, dan disrupsi teknologi, mungkin itu Mas Luluk yang bisa saya sampaikan, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, makasih sekali Ibu Sinta, tepat sesuai dengan justruan acara 1325, pengantar dari Ibu Sinta, berikutnya kita akan belajar dari, dengan bersama Mbak Dr. Neni, 10 menit untuk Mbak Dr. Neni, Mbak Neni, apakah di sini? Iya, hadir Mas. Oke, ini bisa di-share screen oleh Tim Helo juga, sehingga Mbak bisa... Ini yang presentasi Kak Flo, atau Kak Hani, yang share screen, atau Mbak Neni mau share screen-screen sendiri? Enggak sama teman-teman Helo aja, sambil nunggu Kak Flo atau Mbak Hani ya. Oh ada, Kak Wida. Di Mbak Neni itu halaman berapa ya? Halaman 24 ya. 24. Terus mohon bantuannya kawan-kawan Helo, supaya bahannya bisa di-upload di chat. Oke, di sini juga. Oke, silahkan Mbak Neni. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Ibu sekalian. Prof. Edy tadi ya, sudah memperkenalkan, sudah menyapa saya. Nanti kawan-kawan ketemu ya Prof ya? Siap, siap. Saya siap nanti. Nanti kita undang pokoknya lah. Termasuk Ibu Dr. Sinta tadi. Kita undang. Kita siap aja ya Prof. Siap. Terus ada Ibu Sinta, tadi sudah mengantarkan kita ya, di kelas, kelas apa ya ini bisa dibilang, Cyber Law Upgrade. Nah, siang ini saya diminta untuk memberikan atlet regulasi ya, tentang apa sih yang sedangin sekarang ini. Nah, yang masih belum banyak dikaji, itu tentang Permenkom Inpo 5 tahun 2020, itu tentang PSE sektor PIPA, penyelenggara sistem elektronik di sektor PIPA. Nggak semuanya harus saya bahas di sini, tapi yang paling menarik perhatian itu adalah tentang moderasi kontennya. Mungkin banyak yang masih belum tahu apa sih moderasi konten itu. Nah, di sini kita, tolong next ininya slide-nya. Di sini kita melihat dulu pengertiannya moderasi konten itu apa sih. Itu kan kalau moderasi konten itu adalah suatu proses ya, untuk menentukan apa yang tetap bisa ada di dunia online, di media sosial, di website, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan internet ya, dan apa yang tidak seharusnya ada di situ, apa yang harusnya di-take down ya. Itu kalau di kita memang regulasinya baru di tingkat Pemin Kom Inpo. Untuk yang di tingkat yang lebih tinggi, di undang-undang itu belum ada regulasi tentang moderasi konten ini. Mungkin nanti ke semakin berkembangnya waktu, kita berharap ini bisa lebih tinggi lagi ya, aturannya jadi lebih kuat untuk pengaturannya. Nah, ini di paparan kali ini saya nggak banyak menyampaikan, hanya menyampaikan tentang regulasinya seperti apa, kemudian implementasinya dari regulasi ini seperti apa, dan perbandingan di tempat lain tentang moderasi konten ini bagaimana. Nah, di Pemin Kom Inpo sendiri, itu disebutkan ya tentang pendaftaran PSE, yang akan, yang tentunya akan menjadi subjek konten yang akan dimoderasi, itu adalah PSE yang beroperasi di Indonesia. Nah, ini bukan hanya yang berasal atau berdiri di Indonesia, tapi dia memiliki tempat pendaftaran dan operasinya itu di Indonesia, walaupun dia juga asalnya dari negara lain. Jadi, ini berlaku worldwide ya, jadi ketika dia di negara asalnya itu sudah punya izin, tapi dia akan beroperasi di Indonesia, dia tetap juga harus mendaftarkan sebagai PSE di Indonesia. PSE ini dia punya portal, situs, atau aplikasi yang punya tujuan untuk sosial atau ekonomi. Nah, bagaimana kita melihat isian dari portal, website, situs, atau aplikasi yang dilakukan oleh PSE itu. Nah, ini ada pengaturan tentang moderasi kontennya, itu sebenarnya bebas ya, orang itu dengan hak atas kebebasan berekspresi itu, bebas menyuarakan apapun yang dia inginkan, di media manapun, itu dijamin oleh longgang dasar kita. Tapi ada beberapa informasi atau dokumen elektronik yang memang dilarang. Nah, itu seperti yang tertulis di Permen.com.info itu, informasi yang melanggarifikasi. Kemudian yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Dan yang memberitahukan cara atau akses informasi atau dokumen yang dilarang. Jadi, kalau kita mojok-mojok orang, eh, gini loh caranya kita mengakses apa-apa gitu, atau menjadi hacker, nah itu pasti dilarang ya. Kemudian, bagaimana moderasi konten ini dijalankan? Nah, ini ada mekanisme permohonan. Jadi, ketika konten itu sudah sayang, apakah di portal situs atau aplikasi, itu kemudian dianggap, ini kayaknya melanggar nih, melanggar regulasi atau meresahkan, mengganggu. Nah, ini masyarakat, kementerian atau lembaga, aparat menegak hukum, atau juga lembaga peradilan, itu bisa mengajukan permohonan ke kementerian ya, untuk melakukan, untuk kementerian itu melakukan penilaian, assessment, dan mengambil tindakan lebih lanjut. Tindakannya itu apa aja? Nah, di sini dijelaskan. Ada perintah pemutusan akses. Itu yang terakhir ya sebenarnya. Nah, pemutusan aksesnya itu, pertama, takedown. Takedown ini diberikan kepada PSE setelah ada asesmennya dari kementerian, itu dalam hal permohonan biasa dari masyarakat KL Arta Penangku Puntag itu, selama 1x24 jam setelah konten itu dinyatakan, termasuk informasi yang dilarang. Atau 4 jam dalam hal konten itu termasuk informasi yang dilarang dalam kondisi yang mendesak. Di sini kriterianya mendesak itu ketika kontennya memuat terorisme, pornografi anak, dan atau konten yang dimoderasi, yang di nomor 2 yang meresahkan atau mengganggu masyarakat itu. Ada juga tindakan denda di situ. Kemudian kalau masih tidak dirakukan oleh PSE, takedown dan denda itu, dilakukan akses blocking oleh kementerian. Nah, bagaimana kita melihat implementasi dari regulasi ini oleh kementerian? Boleh di slide selanjutnya, Mbak? Kita lihat ya, itu Permen Gomenko tahun 2020, kita lihat di implementasinya tahun 2021, saya kesulitan mencari datanya. Sebenarnya apakah sudah diimplementasikan atau tidak? Karena data yang ada di web itu bercampur ya. Di sini ada tindakan kominfo untuk menindak konten radikalisme, terorisme. Ada juga konten hoaks tentang COVID. Nah, tapi di sini tidak terjelaskan bagaimana mekanisme yang tadi disebutkan, ada permohonan, kemudian permohonannya diproses berapa lama, kemudian juga siapa yang mengajukan. Nah, yang terpenting itu adalah ketika misalnya konten itu sudah terunggah selama beberapa hari atau beberapa jam lah, baru ada laporan, ada permohonan, ini harus ditindak. Ini kan sebenarnya kalau di dunia maya, ini informasi sudah menyebar, dan kita sebagai pengguna, pengguna internet ini, kita akan melihat, oh, ternyata ada ya cerita tentang ini, walaupun pada ayatnya itu di-take down, tapi informasi itu sudah terlanjur keluar duluan. Akan terjadi, ya? Waktunya sudah habis. Oh, oke. Oke, nanti kalau misalnya ada tanya-jawab, kita lanjutkan lagi ya. Terima kasih banyak, Mbak Nenny. Peraturan tentang PSE di lingkup privat ini memang sangat, ini ya, urgent banget. Silakan, Kak Wida, bisa di-close dulu, share screen-nya. Sekali lagi, terima kasih, bahwa Dr. Nenny sudah memberikan info tentang Pemimpun Nomor 5 tahun 2020, yang sangat penting sekali untuk dunia industri, kemudian institusi pemerintah, maupun instansi-instansi seperti pendidikan, kesehatan, dan seterusnya, karena mereka punya aplikasi-aplikasi ya. terutama yang dari sektor swasta. Berikutnya, Mbak Indri, kita akan gosipin RUU Perlindungan Data Pribadi. Sudah sampai ke mana sih? Sebenarnya, kita sangat menanti ya, RUU ini, tapi sayangnya masa sedang sudah habis. Jadi ini yang kita bicarakan adalah harapan-harapan. Mbak Indri, are you there? Ya, saya di sini, Mas. Bisa mendengar dengan jelas? Ya, sangat jelas. Yang dengar, jangan share screen sendiri. Oh, ini bisa dimain. Atau dari situ ada, Kak? Hmm? Di kompilasi teman-teman ada nggak? Kalau nggak ya, saya share screen dari sini. Oh, ya. Belum ada, Mbak. Mbak Indri bisa share screen dulu. Hmm. Bisa, Mbak. Atau... Oh, ya. Bisa, deh. 10 menit ya, Mbak, ya? Siap. Mantap. Nggak banyak orang, cuma dua, kok. Mantap. Eh, bisa nggak ya? Ntar, Mbak. Kok udah nggak bisa dioperasikan? Nggak bisa ya, Mas? Mau saya yang share screen? Oh, nggak. Kayaknya lebih membantu. Oke. Ini kok macet soalnya. Ini, Mbak. Saya yang share screen aja. siap. Mbak, Mbak. Siap. Jadi, saya diminta untuk memberikan sedikit update soal nasib dari RUPDP. Saya sebenarnya merasa yang paling pas itu Ibu Sinta ya. Kalau nanti soal substansi, karena beliau itu dari awal sampai akhir itu terlibat terus dan kecewa terus gitu. Maksudnya kecewa dalam penantian karena sejak awal tahun berapa ya, Bu? Itu udah kurang lebih 7 tahun, Mbak, ya, Mbak? 2014, Mbak. 2014, Mbak. Ya, betul. 7 tahun. Itu tetap belum bisa goal dan kalaupun mungkin akan goal itu jauh dari ekspektasi dalam konteks substansi. Nah, saya minta maaf kalau update-nya itu terdengar klise karena ya memang adanya begitu proses politik di DPR itu seperti yang tergambar misalnya kita flashback lagi mulainya Januari 2020 ketika NA dan RU-nya diserahkan kemudian dari Juli sampai September itu DPR mengadakan beberapa kali RDPO saya mencatat kurang lebih ada tiga kelompok penting yang dikonsultasikan satu akademisi Ibu Sinta salah satunya kemudian Pak Edmon kemudian teman dari Ahmad Jaya dan beberapa yang lain itu satu klaster satu kali pertemuan kemudian asosiasi ini kalau kita melihat asosiasi sebenarnya ini agak menyedihkan karena kalau asosiasi yang tercatat itu hanya saya rasa idea dan fintech asosiasi fintech sementara misalnya kita punya beberapa yang lain big data association juga ada jadi sebagai sebuah industri yang sedang berkembang mulai banyak asosiasi-asosiasi yang terbentuk tetapi belum masuk di dalam radar pembahasan di DPR sehingga itu juga mempengaruhi mungkin perspektif dan skup dari pembahasan substansi lalu yang lain adalah asosiasi yang sudah lebih mapan seperti APJ dan ATSI tapi di luar itu berdasarkan catatan pembahasan di DPR kayaknya tidak ada lagi kelompok lain yang dikonsultasikan jadi kalau melihat urgensi dan magnitude dari skup undang-undang PDP itu sebenarnya kalau dilihat jumlah konsultasinya saya merasa itu sebenarnya dari sisi jumlah itu masih sangat sedikit dan minim tapi mungkin pemerintah punya pertimbangan lain soal timeline sebenarnya nah sayangnya meskipun demikian sampai sekarang jadi sampai akhir tahun lalu itu masih ngomong soal itu dan mulai dengan DIM DIM-nya sendiri sebenarnya cukup komprehensif dan bagus teman-teman koalisi juga bikin DIM dan disandingkan lalu bahkan beberapa diadopsi oleh saksi dari total 371 sampai Juli yang lalu ketika ada rilis bareng-bareng terpisah tapi bareng-bareng statementnya bahwa enggak setuju untuk tidak setuju antara kominfo sebagai representasi pemerintah yang mewakili pemerintah di dalam pembahasan dengan ketua panjak komisi 1 nah sama-sama mengatakan bahwa tidak ada persetujuan dalam satu hal penting yang adalah soal bagaimana pengaturan lembaga otoritas pengawasan data pribadi jadi di statement terpisah Pak Semi yang berlaku sebagai ketua tim pemerintah mengatakan bahwa pemenang dan pengaturan mengenai pengelolaan mengenai data pribadi itu sepenuhnya adalah tanggung jawab pemerintah karena dia harus dieksekutif dan karena dia dieksekutif adalah dia harus ada di kominfo kurang lebihnya gitu sementara teman-teman parlement bicara soal urgensi kenapa dia menjadi independen ada dua argumen yang selalu dikemupakan satu soal conflict of interest karena itu pemerintah juga dan agensi pemerintah adalah salah satu institusi pengambil dan pengelola data pemroses data lalu ada soal keinginan untuk menyamai standar GDPR atau setidaknya international standar yang terkait dengan pengelolaan data pribadi nah apa akibatnya dari situasi ini satu kemungkinannya kemungkinannya kalau karena dari rilis julie itu kan menggantung ya jadi memang masih ditaruh harapan dan juga harapan masyarakat sivil saya rasa maunya cepat-cepat ada aturannya memang tidak sempurna tetapi kalau dia ada dia bisa menjadi landasan yang lebih baik tapi tentu saja tanpa mengkompromikan secara sangat substansial beberapa hal penting yang menjadi harapan termasuk soal keberadaan lembaga otoritas pengawas data pribadi nah dengan situasi yang menggantung begitu memang ada dua opsi satu kalau ada konsensus maka DPR menjanjikan akan segera merampungkan 200 sekian BIM yang belum terbahas karena sampai masa akhir itu baru bisa menyelesaikan 100 kalau saya tidak salah 100 halaman berikutnya mas 137 DIM dari 143 malah dari 200 371 DIM jadi kalau kita melihat kalau memang ada konsensus gendak baik entah jalannya gimana nanti soal lembaga ini maka ada PR besar di DPR untuk dalam satu kali masa sidang kalau bisa menghabiskan 228 DIM yang agak sulit juga menurut saya jadi memang ini situasinya seperti makan buah si malakama karena kalau kita teruskan kualitasnya kita akan sangat tahu betul betapa kurangnya tetapi dia memberikan landasan setidaknya ada undang-undang tapi juga kalau kita melihat sejarah undang-undang IT mungkin kita juga pedih gitu maksudnya kalau itu tidak benar-benar maka proses reformnya juga sulit nantinya proses politik untuk melakukan perubahannya padahal ini substansial lalu pun kalau tidak maka ya implikasinya seperti di bawah itu saya bilang ya akan kembali kepada rejim yang sekarang situasi yang sekarang dimana ya data pribadi itu status quo gitu kembali lagi ke adanya banyak pengaturan yang tidak terstandar yang tidak punya standar yang sama mengenai baik definisi maupun tata kelolanya ya termasuk sangsi maupun dan lain-lainnya dari data terakhir L-SAM itu saya catat ada 46 peraturan yang berbeda-beda merumuskannya termasuk yang kalau kemenfu kan rujukannya di PP71 2019 tentang pengenggasi elektronik yang sekarang menjadi rujukan di atas peraturan menteri ini salah satu rujukan peraturan ketentuan pelaksanaan undang-undang yang memang secara substansial itu menjadi key reference nah kurang lebihnya gitu mas semoga enggak terlalu panjang pas banget 10 menit luar biasa tepat waktu kalau debat capres kayaknya menangan waktunya pas cocoknya makasih Mbak Indri memang RUU Perlindungan Data Pribadi itu sangat urgent kalau kita ngomong semua teknologi teknologi baru aktifisial intelijen blockchain plot computing muaranya juga di data pribadi jadi GDPR itu diterbitkan itu kan semua guideline itu mengikuti GDPR nah ini kita seperti menanti bayi yang sudah lama kita impikan untuk lahir tapi gak kunjung lahir-lahir itu terima kasih Pak Indri berikutnya saya mau share sebentar soal kajian seran pers bersama tentang pinjol Bapak Ibu sekalian mungkin Wida bisa membantu untuk melayangkan slide kita mudah-mudahan kurang dari sebelum di biar bisa nyala presiden oke terima kasih Bapak Ibu sekalian mohon izin ini adalah jadi ini adalah seran pers bersama OJK Bank Indonesia Kepolisian Kominfo Kemenkot UKM tentang komitmen memperkuat langkah-langkah pemberantasan pinjaman online karena pinjaman online cukup besar dan buat Kominfo dari 2018 sampai 2021 Agus kemarin ada 3.800an konten yang di-take down dan uniknya itu beberapa diantaranya adalah dalam bentuk operasi simpan pinjam ini gak hanya sekedar URL domain atau APK yang diserter luaskan di grup-grup telegram atau Facebook group yang bisa diakses oleh masyarakat tanpa harus melalui playstore misalnya itu modus operandi dari beberapa pinjol ilegal jadi pinjaman online ilegal ini disikapi oleh lima kementerian ini untuk membuat semacam strategi bersama memperkuat literasi keuangan memperkuat kerjasama diantara 5KL ini kemudian melarang perbankan dan non-bank untuk memfasilitasi transaksi pinjol ini membuat meoptimalisasi sarana pengaduan masyarakat dalam patroli cyber.id ini domain ini juga sangat akses hasilnya sangat mudah dan bisa digunakan dengan mudah oleh masyarakat juga dengan proses hukum penyelenggaraan nah yang tidak disebutkan di siaran pers ini adalah kerugian masyarakat akibat pinjol sebenarnya yang kita tahu bersama bahwa pinjol ini ada semacam kerugian yang didapatkan oleh masyarakat yang sering diakukan baik ke OJK maupun LPH mulai dari bunga yang besar penagihan kasar eksploitasi data yang berlebihan dan juga pencemaran nama baik berikutnya next slide oke saya ingin membandingkan dengan komparasi hukum administrasi di Belanda di bidang hukum administrasi jadi di Belanda itu ada Alkmenwet Bestur di sana itu ada mekanisme atau prosedur sebelum sebuah tindakan atau putusan pemerintah itu berbuat yaitu badan administrasi perlu untuk mengirim draft putusan terhadap pihak yang terkena dampak jadi headbestur organ jen headboard web ini pasal 313 Akhmen Webbesture jadi misalnya pinjol ini mau di takedown gitu dia sebagai entitas hukum dia perlu diberikan salingan putusan terlebih dahulu dan setiap putusan perlu diberikan alasan yang perang dan alasan tersebut perlu di announce ke pihak yang terdampak nah karena Belanda itu menjadi bagian kesatuan dari Uni Eropa mengandung juga hukum Eropa maka di sistem peradilan administrasi Belanda juga mengacu pada pasal 41 Charter of Fundamental Rights of European Union yaitu The Right to Be Heal jadi seseorang yang terhadap dampak putusan pemerintah itu dia bisa mengajukan semacam momen di mana dia perlu menyatakan klarifikasi atau didengar pemerintah nah bagaimana di Indonesia next slide Widya Indonesia ada Undang-Undang No.30 tahun 2024 tentang administrasi pemerintahan sebenarnya diatur juga upaya administratif jadi kita mencoba untuk membuat gajian yang objektif bagaimana juga sektor industri karena DOJK juga perizinannya kan moratorium jadi startup-startup yang ingin mengembangkan jasa keuangan itu dia gak bisa jalan karena mereka juga gak bisa mengakses perizinan di DOJK misalnya dan begitu juga dengan platform-platform di luar negeri yang cukup dipercaya di level internasional tapi dia tidak bisa masuk ke Indonesia jadi ada upaya administrasi untuk warga untuk mengajukan keberatan kepada keputusan memperlukan pemerintahan dan ada klausul positif ketika permohonan ini gak ditanggapi maka 10 hari setelahnya itu dianggap permohonan tersebut dikagulkan sebenarnya dengan melalui penetapan kemadilan walaupun fiktif positif ini di level praktek dan teori di level profesional maupun akademisi terjadi perdebatan bagaimana dengan fiktif negatif yang berdasarkan perjukan PTUN undang-undang PTUN dan dengan undang-undang cipta kerja itu pasal 173 juga fiktif negatif pun sebenarnya sudah dianggap tidak berlaku nah ini praktek menentukan bagaimana doktrin hukum ini bisa terjalan atau enggak next apa yang bisa diupayakan oleh warga kalau seandainya dia ada kegian terhadap bunga yang berlebihan dan eksploitasi data berlebihan nah pasal 26 yang dulu ditutupkan oleh Bu Sinta di undang-undang ITE itu bisa kita gunakan seperti beberapa tugatan atas percoran data pribadi jadi untuk menuntutkan dirugi kalau merasa dirugikan juga bisa menggunakan apa meneklatur hukum berdata pasal 1365 tentang perbuatan walaupun dan kalau seandainya kita bisa mengkopi term and condition-nya ya kita bisa mengajukan perukatan dan prestasi dan terakhir bisa mengajukan sengketa konsumen slide terakhir Wida oke ini langkah pidana yang sebenarnya dari kami tidak begitu merekomendasikan karena pidana lagi-lagi oleh kalangan akademisi bagi saya peneliti juga menjadi ultimum remedium jadi langkah pidana bagi mereka yang tercemarkan nama baiknya karena di-crawling datanya kemudian dari data nomor HP seberluaskan ke tetangga ke keluarga itu bisa menggunakan pasal 273 tentang penghinaan junto 310-311 ke-AUHP kemudian kalau ada ancaman 273 ayat 4 sorry kemudian untuk penggunaan data keberdudukan juga bisa mengacu pada pasal 95 atau pasal 95A di pembaruan dalam akademik dan ketika akses data yang penelitihan juga karena dalam posisi kesepakatan yang tidak adil dan jelas bisa digunakan pasal 310 tentang akses ini adalah kajian kami tentang pinjol siaran pers bersama berikutnya kita akan belajar tentang aspek hukum kripto yang paling atas yang disampaikan oleh senior saya yang sangat keren Pak Bambang Patama bisa digeser paling atas Pak geser lagi atas oke Pak Bambang sudah siap Mas saya izin share sendiri saja biar gampang siap siap boleh Pak video boleh step saya spin minggu karena waktunya sangat singkat jadi biar bisa next sendiri lah ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh selamat siang saya sampaikan untuk kita semua khususan kepada senior-senior ada Prof. Edi ada Bu Sinta kemudian ada kolega-kolega saya ya ada Mas Luluh ada Bu Sisi ada guru dan orang tua saya juga disini ada Pak Kudrat ya dari Visib Mohamadiyah baik jadi kajian tentang cryptocurrency itu sebenarnya sudah saya lakukan pada tahun 2017 diminta oleh Bank Indonesia untuk membuat kajiannya nah sehingga apa namanya saya ingin ingin menjelaskan disini ngomongnya supaya gak terlalu hukum dulu binatang apa sih crypto ini nah barulah kita bisa memformulasikan aturan-aturannya seperti apa jadi apa namanya saya akan menjelaskan sedikit secara singkat tentang terminologi teknologi dan kondisinya sekarang seperti apa yang pertama dari sisi terminologi ya bahwa crypto ini kan adalah terbentuk kombinasi antara kriptografi ilmu kriptografi dengan currency sehingga memunculkanlah terminologi gabungan atau konvergensi yang dikatakan Bu Sinta menjadi crypto currency dan ini saat ini kondisinya berdasarkan market caps ini ada sekitar 4.000 jenis crypto sehingga banyak orang hanya memahami mainstreamnya saja bitcoin ethereum tether dan seterusnya padahal ada 4.000 jadi kalau mau investasi ada banyak jadi biasanya banyak spekulan dia bermain di crypto-crypto yang kecil-kecil nah kemudian gagasannya ini yang perlu kita ketahui adalah ketika seseorang yang bernama Satoshi Nakamoto tahun 2008 ini mempublish karya ilmiah tentang peer-to-peer electronic system jadi peer-to-peer teknologi ini atau yang kita kenal dengan desentralisasi sistem yang dikeluarkan oleh Satoshi kemudian di launching 2009 dan 2010 operate lah bitcoin pertama kali sehingga memunculkan lah banyak inovasi-inovasi yang digunakan dengan menggunakan teknologi peer-to-peer ini hanya aset yang keluar atau bit data yang keluar itulah yang kemudian divaluasi diukur nilainya seperti nilai uang nah sehingga sebenarnya kunci utama dari cryptocurrency itu sebenarnya adalah inovasinya nah kenapa inovasi karena ketika saya ingin teknologi IT konvensional ketika saya ingin mengirimkan file kepada Mas Luluh atau Bu Sinta atau siapa maka file yang terkirim dari komputer saya ke komputer yang saya kirimkan adalah duplikasinya nah apa yang terjadi kalau saya mengirimkan uang ketika saya kirim uang ke Mas Luluh 100 dolar dia terduplikasi maka ada 200 dolar di sana makanya inovasi kriptografi muncul di sana untuk menguncinya dan dulu sebelum ada teknologi peer-to-peer kita menggunakan intermediary yang namanya bank tetapi dengan kondisi adanya inovasi maka intermediary tidak lagi diperluka sehingga disinilah yang orang bilang transformasi digital kemudian disruptive innovation dan lain sebagainya padahal kuncinya adalah pada inovasinya teknologinya itu sendiri dan teknologinya itu yang kita kenal dengan teknologi blockchain sehingga ketika kita bicara kripto sebenarnya mau ngatur kripto sebenarnya yang paling penting itu yang harus kita atur adalah blockchain-nya teknologinya karena kripto itu adalah salah satu contoh dan penggunaannya ini menurut penelitian yang sudah dilakukan ada banyak jadi kita tinggal menunggu saja ini untuk industri otomotif kesehatan manufaktur dan sebagainya inilah yang yang perlu kita antisipasi di masa yang akan datang nah kemudian ketika kita benturkan dengan uang nah uang itu kan punya instrumen-instrumen yang dijaga oleh pemerintah dia bentuknya bukan aset dia sebagai alat pembayaran dan lain sebagainya nah makanya bitcoin ini juga menjadi apa namanya atau cryptocurrency ya yang bisa masih menjadi perdebatan di berbagai negara ada yang menggolongkannya sebagai payment ada juga yang enggak dan ini tentunya sangat bergantung pada politik hukum di negara yang bersangkutan nah menariknya di tengah kondisi covid ini banyak anak muda ini yang invest ke dalam kripto pada tahun 2020 itu nilai investasi kripto sekitar 64,97 triliun tetapi di Januari-Maret 2021 dia tumbuh eksponensial sekitar 320 triliun padahal harga bitcoinnya ini sudah 400 sekian juta lah sempat naik turun ya ini sempat menyentuh angka 600 juta satu bitcoin nah ini yang menarik makanya tentunya tadi saya kembali lagi kita harus pahamin dulu barulah nanti kita bisa bicara regulasinya seperti apa dan ketika bicara aset tentunya ya sama seperti seperti kita menilai Vespa misalnya ketika dulu harganya murah kemudian setelah langka dia menjadi mahal dan dan valuasinya itulah yang membuat harganya volatile berubah-berubah ini kira-kira gambaran umumnya tentang kripto karansi dan dan apa namanya kondisinya nanti untuk kendalamannya regulasi dan lain sebagainya mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut ya mas Lolo terima kasih terbiasa terima kasih banyak bang menarik banget ya investasi di bitcoin kalau misalnya kita investasi di pasar modal barangkali tertelan waktu istirahat ada jam makan siang mungkin malam nggak bisa apa-apa kalau di bitcoin 24 jam tapi juga senam jantung hari ini 600 juta itu bisa beberapa detik kemudian turun longsor jadi pernah juga beberapa hari yang lalu itu satu bitcoin ada 700 juta mantap siap sebelum kita ke penanggap saya kayak Bang Karni Ilyas ya kita ikuti rehat sejanda untuk iklan iklan hello kak Flo bisa putar lagi video tadi kak Flo hello edu adalah platform digital untuk belajar hukum terlengkap kami punya semboyan belajar hukum itu mudah bahkan bukan seradana hukum bisa belajar hukum dengan mudah banyak pelatihan webinar dan kelas digital hukum tersedia di sini tentu dengan para pengajar dari profesional dan dosen hukum berpengalaman kami berharap helloedu.id dapat menjadi kawan belajar hukum kamu iya kamu hello edu berkolaborasi langsung dengan tenaga ahli profesor hingga profesional pengajar di bidang hukum hello edu berkomitmen untuk terus mengembangkan ekosistem pembelajaran yang edukatif khususnya di bidang hukum maka dari itu kami berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih baik di masa depan di hello edu belajar mudah lebih hemat dengan berlangganan dapatkan penawaran menarik dan kemudahan belajar hukum hanya dengan membeli paket bronze senilai 99.000 rupiah Anda akan mengakses semua kelas reguler bahan ajar dan juga sertifikat loh paket silver dari 700.000 rupiah sekarang hanya 299.000 rupiah selama 3 bulan lebih hemat bukan? Anda akan dapat akses semua kelas reguler bahan ajar sertifikat serta update kelas baru jadi gak ketinggalan kelas lainnya gak cuma itu aja Anda juga dapat memilih paket gold dari 2 juta rupiah menjadi 980.000 rupiah selama 1 tahun Anda sudah dapat akses semua kelas reguler bahan ajar sertifikat update kelas baru buku dan publikasi hello mitra bahkan ada souvenir dari hello juga loh buat Anda banyak kan untungnya tinggal klik langganan pada bagian atas pilih metode pembayaran lalu Anda sudah bisa mengakses semua kelas di hello edu mudah bukan? jadi tunggu apa lagi? yuk berlangganan sekarang bisa skambar code sekarang juga terima kasih Kak Blo Bapak Ibu sekalian kita ada 4 penanggap hari ini yang kita juga akan tentu sangat belajar banyak dari video-video-nya yang berpengalaman di bidangnya ada Mas Mario Mas saya ada Mbak Asih ada Mbak Sisi panggilan video nama aslinya Siti Uniarti Kemudian ada Mbak Iksan Siri Wakil Ketua Asosiasi Praktisi Perlindungan Data Pribadi ABDI kita coba menanyakan tanggapan dari Pak Stario tentang perkembangan saya perlu update yang disampaikan di forum ini atau isu-isu yang lain yang berkembang hari ini juga bisa misalnya kebocoran data EHETS gitu ya yang lagi rame hari ini tapi terserah Mas Mario kalau mau menyampaikan sesuatu hal yang lain juga kepada Mas Mario selamat siang siang terima kasih sudah siap terima kasih atau semuanya selamat siang Profesor Edi dan Mas Tawarudin dan Bapak Ibu sekalian perangkat saya Mario dari US Ocean Business Council pekerjaan saya saya sebagian Direktur Kebijakan Digital dari US Ocean Business Council anggota-anggota kami di US Ocean Business Council meliputi perusahaan-perusahaan internasional yang beroperasi di Asia Tenggara kebanyakan pesan-pesan internasional ini memiliki headquarter di Amerika mungkin sekitar 80% sampai 90% headquarter di Amerika dan punya regional headquarters ataupun punya cabang-cabangnya di Asia Tenggara dan juga di Indonesia mengikuti beberapa pembicara sebelumnya saya hanya ingin menambahkan satu hal mungkin dari bukan menambahkan bahkan ini mungkin menekankan terhadap satu hal yang mungkin Ibu Indri tadi bahas dalam pembahasan rancangan undang-undang perlindungan dan terpribadi yaitu kami di US Ocean Business Council juga sangat menunggu perkembangan RUU PDP ini dan permasalahan undang kebetulan memang kami di kantor kami juga sering berdiskusi soal ini dan kaitannya dengan pesan-pesan kami sangat dekat undang-undang ini sehingga ini akan sangat banyak berimpak terhadap bisnis-pesan yang pesan-pesan kami lakukan saya mungkin satu-satunya yang bukan beratab bakal hukum sehingga mungkin saya tidak akan membahas undang-undang ini atau undang-undang lainnya secara detail tapi ada satu atau dua sebenarnya messages yang ingin saya bawa di dalam seminar ini dan semuanya berkaitan dengan isu cyber security di kamaran cyber yang mungkin belum terlalu dibahas juga di sini Mas Awaludin jadi mungkin saya akan membawa itu sedikit sehingga kita mungkin punya semacam awareness terhadap isu ini yang sekarang sebenarnya sedang-sedang sangat hot saya ingin membawa pertama ke dalam tren global di Amerika dan di Asia Tenggara yang kami di US Business Council sangat pantau dengan dekat yang pertama adanya tren regional dan internasional yang bersifat urgent terhadap isu cyber security ini sebetulnya di Indonesia kan juga kita sudah memiliki diskusi atau sudah ada semacam rancangan dalam kataan cyber meskipun tidak 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 ada perkembangannya namun kami melihat perkembangan di internasional dan di regional ini khususnya akhir-akhir ini kalau misalkan Bapak Ibu melihat dan mengikuti perkembangan visit dari VP Vice President Kamala Haris ke Singapura dan ke Vietnam beliau juga memberikan beberapa komitmen terhadap cyber security kerjasama cyber security dengan kawasan Singapura khususnya kemudian mungkin beberapa minggu lalu saya kurang ingat tanggalnya persisnya mungkin sampai satu bulan lalu President Biden dan sekutu-sekutunya juga mengeluarkan press release soal Microsoft kalau misalkan apa namanya kita semua menggunakan Outlook katanya President Biden sendiri bilang bahwa adanya semacam hacking atau threat terhadap Outlook tentunya disini kemarin kita baru lihat CEO Microsoft dan Adela mengeluarkan komitmen bersama untuk mengucukkan banyak uang untuk memperkuat sistem keamanannya Microsoft padahal kita tahu bahwa Microsoft memiliki sistem keamanan yang mungkin terbaik di dunia terhadap serangan-serangan ini jadi kalau ini menunjukkan kalau Microsoft saja khawatir mungkin kita semua juga harus khawatir terhadap serangan ini di ASEAN kita melihat pertemuan Menteri Digital ASEAN Asia negara baru membuat apa yang mereka sebut dengan ASEAN Cyber Security Committee ini baru dikeluarkan juga bulan November tahun lalu dan mencakup pertahanan ekonomi dan teknologi dan mereka akan membuat suatu namanya komitmen yang mereka sebut dengan ASEAN Cyber Security Cooperation Strategy 2021-2025 jadi artinya dalam waktu lima tahun ini ASEAN akan memiliki kerjasama antara negara-negara ASEAN untuk bidang kawan siber terus kita juga melihat tren 2-3 tahun belakang ini termasuk di Indonesia sendiri munculnya badan-badan kalau di Indonesia kita kenal dengan BSSN tapi kalau di luar negeri ada badan-badan lain di Singapura kita tahu namanya CSA Cyber Security Agency tapi Cyber Security Agency di Rekan Negara ASEAN juga mulai tumbuh dan ini semua trend ini ada di 5 tahun belakang ini di Indonesia di Indonesia di Indonesia mengikuti perkembangan Rancangan Undang-Undang Cyber Security dan sangat menyambut baik membahas Rancangan Undang-Undang ini memang ada beberapa isu yang kami sangat pantau yaitu tentang izin operasi kewajiban pebisnis standarisasi dan sertifikasi dan juga masalah sanksi ini adalah beberapa isu yang kami pantau dalam Rancangan Undang-Undang Cyber di Indonesia kami mengikuti terus perkembangan ini dan di Parlemen kami tahu bahwa kelihatannya Undang-Undang Cyber Ketahanan Cyber ini belum menjadi prioritas mungkin sangat melat kaitannya dengan Undang-Undang Pendidikan Data Pribadi sendiri mungkin itu saja Masa Waludin yang ingin saya bawa supaya teman-teman di sini juga aware tentang perkembangan Cyber Security mungkin kalau misalkan ada pertanyaan atau khusus spesifik mungkin nanti kita bisa di QLA terima kasih Pak Staryo memang dari Cyber Security itu paling tidak ada dua aspek yang sangat fundamental satu teknologi yang satu lain adalah manusianya iliterasi digital tentang bagaimana menggunakan double authentication terus membuat password yang tidak mudah bisa di terselah oleh hacker jadi pokok-pokok yang sangat standar bisa disosialisasikan tapi juga sangat penting dan kita sangat menyambut baik kerjasama internasional di bidang cyber security karena ini cross-border jadi kerjasama sangat penting selanjutnya ada Mbak Asik Chairwoman Asosiasi Blockchain Indonesia barangkali kita bisa belajar dari beliau bagaimana teknologi ini digunakan di industri hari ini dan tentu soal crypto itu juga menarik untuk di pas terima kasih terima kasih Pak Waludin suara saya terdengar ya sangat jelas oke sebelumnya saya perkenalkan diri sedikit nama saya Asi saya ketua dari asosiasi Blockchain Indonesia merupakan asosiasi yang memang menanggungi para pelaku industri di dunia blockchain di Indonesia dan juga beberapa overseas companies yang memang mau masuk ke market di Indonesia sebelumnya saya mau apresiasi dulu kepada teman-teman Halo dan juga para narasumber dan organizer yang sudah mengadakan acara cyber law update yang menurut saya menarik sekali terutama untuk teman-teman yang mungkin teman-teman startup yang mau masuk ke industri teknologi dan lain-lain lalu juga tadi mungkin karena dimintanya fokus di crypto law yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang sebenarnya cukup lengkap jadi mungkin saya akan fokus di sana dari kita teman-teman industri di asosiasi juga kita acknowledge apa yang sudah diregulasi oleh kementerian yaitu kementerian perdagangan terkait kripto yang sudah diakui di tahun 2018 sebagai sebuah komoditas yang berarti sudah legal untuk diperjual belikan dan sampai dengan hari ini seluruh kegiatan perdagangan kripto itu diawasi oleh bakuti under kementerian perdagangan jadi mungkin kalau kita lihat secara dari sisi apelaku industri regulasinya mungkin kalau disebut sebagai sempurna atau ideal belum ya karena tadi kalau dilihat teknologinya sendiri kan sudah memenuhilah kebutuhan atau tujuan-tujuan diregulasinya kripto tapi sekali lagi kita paham bahwa para regulator pasti ingin menjaga users atau nasabah dan juga traders daripada kripto aset saya sebutnya kripto aset karena diakunya sebagai aset tapi bukan sebagai currency di Indonesia belum boleh lalu kita melihat bahwa dampak dari adanya regulasi ini sebenarnya lebih banyak dampak positifnya dibandingkan negatifnya contoh yang paling sederhana kalau saya boleh mengkutip dari pernyataan Bu Duwina Direktur utama dari Peruri yang beliau sampaikan di acara Indonesia Blockchain Conference kemarin bahwa beliau cukup kaget ya melihat bagaimana kripto investors itu saat ini sudah melampaui jumlah daripada capital market investors padahal sebenarnya capital market ini kan sudah ada bertahun-tahun sebelum kripto hype di Indonesia tapi sudah melampaui trader users dari capital market lalu juga saya rasa hal tersebut bukan hanya karena adanya tadi ya lokal ataupun internasional hype ataupun influence sekarang kalau kita lihat banyak banget influencer di luar negeri yang juga banyak memanfaatkan kripto untuk tadi mempermainkan harga yang ada di pasar tapi juga saya yakin kalau di Indonesia karena tadi sudah ada regulasi karena mungkin yang boleh saya sebutkan sedikit adalah pertama sudah ada crypto exchanges yang sudah terdaftar di Bapak T jadi mungkin teman-teman yang ingin trading atau mau investing itu sudah bisa lihat list daripada exchanges yang sudah terdaftar di Bapak T yang berarti mereka sudah diawasi lalu yang kedua juga sudah ada white listnya jadi mungkin tadi yang kalau Pak Bambang bilang ada sekitar 4.000 lebih di Indonesia sebenarnya sudah ada white listnya baru sekitar 200 sisanya masih dalam proses review dan lain-lain ada scoring yang dilakukan dan juga mungkin beberapa kan ada yang tidak bisa diakses di exchanges Indonesia tapi list itu bisa teman-teman akses langsung di website Bapak T yang saya yakin itu juga pasti meningkatkan rasa kepercayaan para traders maupun investors lalu mungkin saya sedikit menyentuh mengenai teknologi blockchain kalau boleh Pak Awaludin jadi karena tadi sempat juga dibahas Pak Bambang mengenai teknologi blockchain dan kita juga sudah ada diskusi dengan beberapa regulators terkait hal ini bahwa mungkin yang harus pandangan yang harus kami sampaikan adalah karena ini sifat teknologi jadi mungkin tidak bisa diregulasi untuk teknologinya tapi tadi setuju dengan pandangan Pak Bambang bahwa di bagian produknya atau aplikasinya yang dibentuk di atas blockchainnya karena teknologinya sendiri kan tujuannya hanya men-support industri yang sudah ada sedangkan industri tersebut sudah diawasi atau diregulasi dengan regulators tertentu atau terkait nah yang kedua juga kalau saya juga boleh mengutip dari pernyataannya Pak Nyoman dari Kominfo mereka mengharapkan agar regulasinya itu sifatnya agile agile dalam arti teknologi blockchain salah satu teknologi yang cepat perkembangannya dalam waktu 2 minggu trendnya sudah bisa berubah dan kita bisa banyak ketinggalan kalau misalnya harus compile dengan sesuatu comply dengan regulasi yang mungkin sedikit mengganggu inovasi dan lain-lain jadi itu harapan dari asosiasi lalu juga kalau saya bisa berikan sedikit contoh sebenarnya ini bukan regulasi yang sudah ada tapi salah satu bentuk fasilitas yang dilakukan oleh pemerintah kepada blockchain projects yaitu sudah adanya KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia khusus untuk blockchain projects meskipun sebenarnya yang core business meskipun menggunakan teknologi blockchain tapi core businessnya tertentu dia juga akan menggunakan KBLI tertentu yang tidak hanya terfokus pada KBLI tapi ini sudah bisa menjadikan satu apa ya rasa bangga lah pada teman-teman di blockchain industri bahwa pemerintah sudah mengfasilitasi blockchain projects untuk berkembang di Indonesia mungkin itu Pak Waludin yang bisa saya sampaikan dari asosiasi blockchain Indonesia luar biasa terima kasih terima kasih penjelasannya sangat komprehensif dan ada semacam tanda-tanda cahaya yang cerah untuk blockchain di Indonesia dan crypto di Indonesia semoga Pak terima kasih saya kebetulan ada beberapa kawan aset crypto dan beberapa diantaranya mengaku kalau bahasa mereka adalah membeli koin micin selain bitcoin sama terium disebut mereka koin micin ada yang sampai sehari itu kenaikannya di atas 75% jadi dia tanam 100 ribu dapat 175 ribu jadi dia senang sekali beli bakso jadi crypto itu salah satu yang sangat menantang Mbak Sisi Ibu Wakil Ketua Asosiasi Dosen Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi oke selamat siang masuk saya punya Pak dulu Prof.Edy selamat siang Prof.Edy Ibu Sinta kemudian ada Mbak Neni Pak Bambang serta ada Mbak Indri dan Mas Lul sendiri Mas Lul saya singkat aja saya dari BINUS bisnis law kemudian kebetulan kebagian tugas di ADHTK Asosiasi Dosen Hukum Telematika jadi saya sih sebetulnya tidak mengadet tapi hanya menanggapi yang terkait dengan RUU PDP karena sebetulnya RUU PDP itu mungkin akan menjawab beberapa pertanyaan terkait kayak tadi pinjol kemudian pada saat PMSA privat itu juga salah satu isu yang naik itu adalah juga masalah privacy-nya juga jadi kita akan menyerotun itu jadi sudah disampaikan oleh Mbak Astri bahwa sebetulnya ada isunya deadlock-nya boleh dibilang mengenai bentuk kelembagaan yang satu adalah kelembagaan di bawah kementerian yang satu lagi adalah kelembagaan independen sebetulnya kan secara ini Mas Lul juga di bagian mendalam hukum administrasi negara juga memahami bahwa kalau kita bicara independensi itu kan kita bicara mengenai kalau dari eksternal adalah bagaimana hubungan dengan institusi lain kemudian bagaimana kalau secara internal independen terhadap bentukan anggaran kepegawaian kemudian menetapkan kebijakan atau keputusan itu kan yang di highlight sebagai independen sebetulnya nah terkait dengan statement yang tadi disampaikan oleh Mbak Astri bahwa dikhawatirkan adalah kalau dibawa kementerian adalah adanya conflict of interest dapat dipahami sih karena sebetulnya kan kalau kita lihat dari negara-negara lain belajar dari negara lain fungsi dari otoritas PDA itu kan sebenarnya tiga satu adalah penentuan kebijakan kemudian yang kedua adalah pengawasan termasuk dalamnya investigasi dan pemberian sanksi kemudian yang terakhir itu adalah penyelesaian seketa jadi dengan lingkup PDP yang saat ini privat dan publik menjadi pertanyaan apakah independensi itu bisa dibangun apabila eksekutif sebagai badan publik juga menjadi bagian dari pihak yang tunduk dan memang ada beberapa negara sih mas yang apa namanya yang menempatkan itu di bawah kementerian misalnya Malaysia tapi memang di Malaysia yang dimasukkan adalah sektor privatnya untuk komersil ada juga yang memasukkan sektor publik dan privat seperti Filipina nah terlepas dari dari tadi apa perdebatan apakah menjadi independen ataupun di bawah kementerian apabila nanti menjadi independen sebenarnya ada saya menghalat dua catatan yang pertama adalah sebagai suatu komisi yang independen itu kan juga PR-nya tidak mudah terutama dari sisi anggaran apalagi ke data pribadi ini pasti akan terkait dengan pemanfaatan teknologi kemudian yang kedua apabila memang menjadi independensi maka perlu dipikirkan juga pembagian kewenangan antara koninfo sebagai bagian dan eksekutif yang mengurus informasi dengan keberadaan komisi ini dan yang terakhir kalau kita lihat dari rancangan undang-undang naskah akademiknya PDP itu yang salah satu disebutkan adalah memasuk model independen bisa satu komisi artinya beri sendiri atau dua komisi terkait dalam masuk dalam komisi keterbukaan informasi seperti yang ada di Hongkong nah apabila itu memang menjadi catatan maka catatan dari kami ada catatan dari kami adalah sama balik lagi ke masalah kewenangan karena kewenangan itu akan menentukan validitas apakah action dari komisi tadi akan menjadi valid atau tidak perlu dilihat apakah komisi informasi yang akan digadang untuk ditempelkan sebagai otoritas perlindungan tetap pribadi ini memiliki fungsi dan kewenangan yang di state diregulasi dalam level undang-undang yang mampu mengakomodir fungsi dan tanggung jawabnya si otoritas PDA ini sedangkan kalau saya baca di KIP ini fungsi utamanya itu dua satu penyelesaian sekretak yang kedua adalah penyusunan kebijakan nah maksud saya apakah dengan dua fungsi utama tadi bisa mengakomodir fungsi-fungsi yang harusnya dimiliki oleh otoritas PDP gitu jadi itu aja sih mas kalau dari kami tanggapannya makasih mas Luluk makasih Mbak Sisi sangat menarik sekali ya ngomong sangat lebekan apalagi nanti ada undang-undang konvergensi seperti yang dikandakan oleh Bunga Sinta itu saat telekomunikasi kenyaran ITE itu jadikan satu mungkin akan lebih efektif dan efisien juga ketika ada satu komisi di depan nah melanjutkan pembicaraan yang disampaikan oleh Mbak Sisi ada Wakil Ketua Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Pribadi Bang Iksan Siri kita mohon ini Bang pencerahannya atas nasib RUU Pelindungan Data Pribadi kita siap terima kasih Mas Luluk selamat sore selamat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu sekalian mungkin sebelum saya mulai saya izin menyapa dulu beberapa dosen saya dan pengawas di asosiasi kami Ibu Sinta Dewi Rosadi apa kabar Ibu dan Profesor dan Bapak Ibu sekalian yang lainnya semoga dalam keadaan sehat semuanya sekedar memperkenalkan diri saya Iksan pengurus dari asosiasi praktisi pelindungan data Indonesia jadi asosiasi ini dibentuk oleh beberapa orang termasuk saya sendiri yang kebetulan kami sehari-hari melakukan pekerjaan sehubungan dengan data pribadi jadi kebetulan saya selain pengurus di asosiasi ini juga merupakan konsultan hukum kami sering memberikan advice membantu klien bagaimana caranya agar bisa comply penggiatan usahanya dengan peraturan pelindungan data pribadi di Indonesia yang seperti bisa dikatakan hutan Amazon karena peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelindungan data pribadi itu terpecah belah di hampir lebih dari 40-50 peraturan perundang-undangan itu bahkan hanya di level undang-undang belum lagi di level yang di bawah undang-undang jadi tujuan kami membentuk asosiasi itu kurang lebih untuk menyediakan wadah bagi para mereka-mereka yang memiliki profesi yang sama atau keminatan yang sama sehingga kita bisa berbagi bertukar pikiran saling sharing best practice juga karena pada prakteknya isu pelindungan data pribadi itu seperti yang kita ketahui diaturannya tidak terlalu konkret sehingga banyak ada pelaksanaan itu yang menyesuaikan dengan best practice yang ada baik di Indonesia maupun di luar negeri saya izin mungkin waktunya tidak terlalu banyak Mas Lu ya mungkin menanggapi meneruskan saja tadi diskusi yang terkait TRO PDP karena mungkin kapasitas saya mungkin di situ ya untuk memberikan tanggapan mengenai rancangan undang-undang PDP saat ini tadi sudah disampaikan oleh Ibu Indri mengenai statusnya saat ini seperti apa mungkin satu poin yang saya mau sampaikan khusus mengenai profesi-profesi seperti saya sendiri dan mungkin banyak teman-teman lainnya juga yang mengurusi mengenai PDP di satu organisasi Alhamdulillah di RUU kita di draft terakhir yang disampaikan oleh pemerintah kepada DPR sudah mencakup mengenai profesi yang namanya pejabat pelindungan data pribadi atau di luar negeri dikenal juga dengan istilah DPO Data Protection Officers keberadaan profesi itu diakui di beberapa pasal di dalam RUU sehingga nanti diharapkan dengan adanya fungsi baru ini organisasi-organisasi yang melakukan pemeriksaan data pribadi itu ada satu orang yang dedicated mengawasi atau memastikan bahwa perusahaannya atau organisasinya itu menjalankan kewajiban berdasarkan EUR PDP dengan optimal atau dengan baik mungkin perlu ada nanti peraturan pelaksananya yang untuk mengatur lebih lanjut mengenai profesi DPO ini seperti apa apakah harus memiliki kompetensi tertentu apakah dia harus memiliki harus memiliki sertifikat dari sebuah organisasi pelatihan atau dan sebagainya itu mungkin perlu diperjelas lebih lanjut nanti di peraturan pendendangan pelaksana dari RU PDP itu satu hal yang saya mau sampaikan mungkin kalau saya masih ada waktu lagi Mas Lu mau menyampaikan satu poin lagi mungkin terkait diskursus yang saat ini lagi rame kalau membahas mengenai RU PDP tadi sebelum atau penanggap sebelumnya Bu Sisi sangat menarik menjelaskan bahwa sebenarnya konsep independensi satu lembaga itu luas gitu ya tidak tidak hanya kita bisa melihat dari si kedudukan yang saya tangkap tadi itu dan sebenarnya terbukti juga bahwa di luar negeri mungkin kalau kita lihat benchmark lebih luas bahwa sebenarnya bukan berarti satu lembaga pengawas itu di bawah satu kementerian tidak bisa independen tadi satu contoh yang sudah disampaikan oleh Bu Sisi adalah di Malaysia di Malaysia di Malaysia mungkin konteksnya tidak apple to apple dengan Indonesia karena undang-undang PDP di sana hanya berlakunya untuk swasta sehingga isu-isu yang terkait dengan konflik of interest bisa dihindari namun berbeda kalau di Indonesia nanti kalau lembaganya di bawah kementerian konflik of interest mungkin akan lebih besar karena ya lembaga ini juga akan mengawasi lembaga induk dari otoritas tersebut nah cuman mungkin ada beberapa mitigasi-mitigasi yang kita bisa lihat di beberapa negara gitu ya dan negara-negara yang kebetulan saya sempat melakukan sedikit riset gitu ya ada negara-negara seperti Israel Uruguay itu kedudukan lembaga pengawasan itu ada di bawah satu kementerian dan undang-undangnya juga berlaku untuk sektor publik dan sektor swasta dan lebih lanjut lagi kedua negara tersebut diakui oleh Uni Eropa sebagai negara yang adekuat dianggap sebagai negara-negara yang memiliki standar perlihatan data pribadi setara dengan GDPR dan salah satu yang dilihat ketika Komisi Uni Eropa melakukan assessment adekuasi itu adalah seberapa efektif pelaksanaan enforcement dari lembaga PDP tersebut jadi fakta bahwa kedua negara tersebut sudah diakui sebagai negara yang adekuat itu bisa disimpulkan juga bahwa lembaganya itu melakukan enforcement dengan baik dan bisa dilakukan secara independen terlepas dari faktanya adalah mereka berpedudukan di bawah suatu kementerian mungkin di kesempatan yang sikat ini tanggapan saya sementara itu Mas Duluk mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut di sesi Q&A berikut ini terima kasih terima kasih terima kasih Bang Isan menambah referensi yang cukup objektif untuk memberikan pertimbangan terhadap lembaga independen ngomong-ngomong soal DPO data protection officer pernah kita membuat sebuah feed di Instagram hello kita menyampaikan kepada kalau ada profesi baru setelah RUU pelindungan data pribadi ini disahkan yaitu DPO tadi dan kita mengacu ke locker di Eropa berapa seperti apa karena tergiur sama gajinya gajinya memang sangat tinggi tapi juga tanggung jawab sama resikonya pasti sangat tinggi juga kalau ada kebocoran data pertama sekali yang diting hidungnya itu adalah DPO bagi Bapak Ibu semuanya juga yang ingin digabung bersama asosiasi praktisi pelindungan data pribadi ini juga bisa menjadi sarana yang bagus untuk mempersiapkan bagaimana bisa menjadi atau menguatkan ekosistem DPO Bapak Ibu sekalian lengkap sudah semua bicara sama penanggap Bapak Ibu kawan-kawan juga bisa mengajukan pertanyaan bisa resen atau di kolom chat kita masih ada sekitar 15 menit sebelum terakhir silahkan kami persilahkan kepada Bapak Ibu jika ingin ada yang saya sebelum Mas Haris Sanjaya saya jika ingin mempersilahkan satu sahabat dekat saya juga Bang Avan Givari beliau lulusan law and technology di Tilburg Belanda sekarang menjadikan law firm Trivida dan saya kira menjadi salah satu law firm yang cukup fokus di bidang law and tech pada Bang Avan silahkan bisa menyampaikan sepatah dua peta kata sebelum saya membuka ke Pak Haris silahkan selamat siang Bapak Ibu sekalian saya ditondong sama Mas Lulu untuk menyampaikan satu patah dua patah kata sebelumnya mungkin saya apa ya mengucapkan salam kenal dulu saya Avan memang kita sehari-hari juga apa ya bergelut dengan isu ini dengan Bang Waludin dengan yang terakhir kita juga apa ya berapa kalilah kolaborasi dengan berbagai macam terutama di sektor pemerintahan juga kita juga cukup cukup aktif juga untuk yang sekarang ini memang Kominfo itu sedang sedang apa ya sedang membuat atau memformulasikan mengenai tata kelola untuk lima klaster teknologi yang terakhir dan lima klaster teknologi itu meliputi ada AI ada blockchain terus ada terkait dengan big data cloud computing dan internet of things jadi ada lima teknologi tersebut dan salah satunya untuk yang khusus untuk blockchain memang kita sedang kerjasama dengan Abi untuk mungkin meng-create suatu tata kelola yang mungkin nanti bisa mengakomodir kepentingan dari Kominfo tentunya sebagai pengawas dan juga tidak mengabaikan dari apa namanya kepentingan dari para stakeholders yang tentu saja sangat banyak kita lihat penerapan teknologi blockchain sekarang sudah ada di sektor berbagai sektor ya tadi sudah disebutkan oleh Ibu Asi ada di sektor perdagangan yang kita tahu sendiri dimana apa namanya ada-ada kripto kripto aset dianggap sebagai komoditi juga beberapa use case yang lainnya kita lihat di sektor kesehatan di sektor apa namanya remitansi di sektor keuangan lainnya itu sudah banyak juga mulailah blockchain developer ini untuk apa namanya mulai melakukan penetrasi untuk kripto mungkin untuk menciptakan suatu efisiensi dari tahapan implementatif teknologi-teknologi tersebut nah memang kita juga apa ya melakukan mapping juga di beberapa negara sebenarnya seperti apa sih pengaturan teknologi blockchain di negara-negara lain gitu ya ada di kita melakukan di Sinapura di EU di US dan 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 yang paling menarik memang memang China sekarang yang lagi bencar-bencarnya beberapa minggu lalu mereka punya bahkan punya apa ya suatu peraturan mengenai pelindungan data pribadi yang beberapa sumber mengklaim bahwa peraturan data pribadi mereka itu memang apa ya mungkin hampir mendekati GDPR dari beberapa sumber gitu dan juga barusan yang beberapa hari lalu mereka mengeluarkan juga semacam draft guidance atau draft peraturan terkait dunia AI yang mana memang sekarang tahapnya lagi dalam tahap konsultasi publik gitu jadi memang China ini suatu market yang perlu bukan suatu market tapi lebih ke arah dunia di China sana memang kita perlu pelajari lebih lanjut dalam rangka kita memang kalau misalnya ingin melakukan studi banding dan yang lain-lain jadi tidak melulu EU tetapi sekarang ada China yang memang sedang bicara-bincarnya untuk mengatur ranah teknologi seperti ini mungkin itu sedikit dari saya Bang Lulu terima kasih banyak Bang Afan ini ada juga senior saya saya Mas Angga dari US ASEAN Business Council juga selamat siang Mas Angga Afan terima kasih di atas kajian komparat oh iya terima kasih Mas Angga silakan Mas Pak Haris Sanjaya boleh bisa langsung pertanyaannya apa ditanya kepada siapa karena waktu terima kasih semuanya saya Haris ingin bertanya nantinya nantinya ketika RUP DP disana juga mengatur berkaitan di DPO kira-kira dengan besok adanya DPO itu apakah semua disiplin ilmu bisa menjadi DPO atau salah satu disiplin ilmu saja untuk saat ini terutama bagi rekan-rekan yang sudah bekerja di bidang teknologi apakah sudah ada DPO nya kalau sudah itu kira-kira seperti apa pengawasannya terima kasih mungkin kepada rekan-rekan ingin sharing pengalamannya saya ingin dapat itu terima kasih terima kasih mas Ades kadang-kali pertanyaan ini juga menjadi ini ya pertanyaan banyak pihak apakah DPO itu harus belantar belakang hukum kalau di GDPR ada persyaratan yang memang legal big ground kalau di Indonesia kita masih menanti politik hukum di Indonesia seperti apa untuk memastikannya kita bisa bertanya kepada ini Bunda Gita Bu Sinta sama Bang Iksan referensinya Bu Sinta sama Bang Iksan bagaimana kriteria di PO Bu Sinta sama Bang Iksan dulu deh Siap saya gak enak Bu Sinta mau gue ambil Sinta gimana Bu saya dulu Silahkan Bang Iksan praktisi dulu mungkin kalau saya salah dibetulkan dibetulin terima kasih terima kasih Mas Haris pertanyaannya dan Mas Luluh untuk kesempatan menjawab mungkin saya singkat saja sedikit meluruskan tadi sebenarnya di GDPR itu tidak ada persyaratan bahwa DPO itu harus memiliki latar belakang apa jadi kebetulan saya tesis S2-nya kemarin membahas dengan DPO jadi saya kurang lebih masih masih ingat bunyi rumusan pasalnya itu seperti apa nah cuman yang diekspektasi dari GDPR itu agak tinggi istilahnya kalau di luar negeri itu jack of all trades jadi diharapkan ini nih si DPO ini serba bisa dari dia memahami peraturan perundangan yang ada sebukan dengan teliunan data pribadi memahami aspek teknis operasional sistem yang digunakan untuk memproses data pribadi di organisasinya lalu juga mampu untuk membantu organisasi apabila ada kasus-kasus data bridge dia juga harus acting sebagai PR atau public relation jadi emang diperlukan orang yang bisa melakukan segala halnya nah cuman mungkin yang perlu ditekankan bahwa DPO itu bukan tidak selalu harus jadi satu orang jadi untuk organisasi yang besar DPO itu bisa dalam bentuk unit atau departemen bahkan di negara-negara atau di perusahaan-perusahaan teknologi yang sudah mumpuni yang sudah memampan seperti Google Facebook dan Microsoft Amazon dan sebagian macam itu mereka ada satu unit khusus yang fokusnya di bidang data protection jadi ada satu nama istilahnya itu data protection office jadi bukan officer tapi office jadi di dalam data protection office ini ada banyak ada yang pimpinannya ada juga di bawahnya yang fokus misalkan untuk mengurusi urusan sebuah dengan kontrak sebuah dengan regulator sebuah dengan PR sebuah dengan urusan regulatory affairs dengan pemerintah dan sebagian macamnya jadi tidak melulu harus satu orang yang bisa melakukan semuanya jadi tergantung dari kebutuhan bisa juga ada satu tim yang mengurusi mengenai data pribadi di satu organisasi mudah-mudahan itu menjawab mas Aris cuman mungkin di Indonesia nanti seperti apa saya sih bayangannya kurang lebih tidak akan terlalu jauh beda dengan best practice yang sudah ada di luar negeri mungkin itu mas Luh businta monggo kalau mau ditambahin tadi jawabannya sepakat jadi sebaiknya ini tidak di satu sektor bidang saja jadi harus beberapa orang memang bisa menjadi data privacy officer jadi ada IT-nya ada security tentu ada harus ada legal-nya juga jadi memang harus terdiri dari beberapa orang hanya ketika pada waktu penyusunan kita masukkan karena kita melihat perkembangan benchmarking yang ada di luar sana bahwa regulasi data pribadi sekarang sudah bersifat implementatif gitu ya jadi kenapa GDPR dibuat terlukan direktif ya karena tidak bisa diimplementasikan di Eropa sekalipun karena hanya aturan-aturan yang strik mana boleh mana tidak tapi implementasinya seperti apa gitu nah jadi data policy officer itu untuk menjamin bahwa implementasinya itu bisa tercapai dan kalau tidak salah mungkin Isan bisa koreksi ya bahwa kalau terjadi kebocoran data DPU itu mungkin bukan yang dipinta pertanggung jawaban karena dia itu hanya sebagai konsultan gitu jadi konsultan memberikan membuat policy memberikan masukan tata kelulanya seperti apa sudah dilaksanakan atau tidak jadi dia sebatas konsultan gitu jadi kalau terjadi kebocoran data mungkin nanti tidak secara otomatis dia akan diminta pertanggung jawaban seperti ini dan apa namanya yang sudah melakukan sudah banyak mempraktekan tentunya di EU dan rupanya cukup efektif ketika GDPR ini sudah dua tahun banyak sekali kasus-kasus yang bisa diselesaikan jadi itu salah satu fungsinya dan satu lagi data privacy officer itu nanti sebagai pemain aktif yang terus berhubungan dengan DPA dengan data privacy agency-nya jadi misalnya ada aturan baru kah atau ada standar baru dia harus aktif untuk selalu mencari tahu dan memberikan masukan kepada kepada perusahaannya dan dia bisa internally tapi juga bisa externally internal itu make sure bahwa dia hanya melakukan tugasnya itu bukan dirangkap jadi ini ini very serious business gitu ya jadi harus betul-betul konsentrasi untuk melakukan tugasnya sebagai konsultan mungkin itu mas tambahan dari Ishan terima kasih ini mau ditutup tapi ada senior saya yang mengajukan pendapat saya tidak boleh menolak ini mas Arif terima kasih mas Loh terima kasih tadi pendapatnya sangat menarik gitu ya DPO itu tapi kalau melihat kondisi sekarang dengan dengan secara simpel kita lihat bahwa apa belum sampai level undang-undang gitu ya masih perumusan-perumusan dan pengayaan mungkin ketika sekarang dihadapkan DPO lebih tepat ke siapa ke sparknya seperti apa rasanya heavy ke engineering cyber nah ketika semua aturan teknisnya sudah mulai mendetil sudah ada detilnya sudah ada konsekuensi hukumnya mungkin rasanya orang yang berwawasan hukum akan memperkuat levelnya mungkin unsur hukumnya jadi lebih tinggi gitu karena setuju tadi memang DPO itu harus orang yang memiliki multi multi disiplin gitu ya punya background disiplin punya background juga di internalnya bakal harus ke siapa kalau terjadi masalah tapi rasanya kalau saat ini ya kita suatu company ingin mengimplementasikan ada BIC DPO heavy-nya ke arah engineering ya arah cyber security-nya ya terpanya ketika sudah ada produk hukumnya ada konsekuensinya ya pada QS-nya dan lain-lain itu rasanya penguatan penguatan dari sisi hukum kecakapan di sisi hukum rasanya jadi mutla mungkin demikian masukan terima kasih terima kasih Mas Arief memang ini ya kalau diskusi sama ahli hukum satu dua ahli hukum punya dua pendapat yang berbeda bahkan satu ahli hukum itu punya sekian pendapat yang berbeda kalau GDPR di pasal 37 itu kan membahas tentang DPO ada tiga paragraf di sini yang cukup kompleks bisa dibahas diantaranya pengetahuan tentang operasional IT security dan yang paling penting adalah knowledge in data protection law sendiri jadi masih terbuka kemungkinan bagi semua orang untuk bisa menjadi DPO bahkan sertifikasinya pun masih belum ada jadi kita masih menunggu RUU ini disahkan untuk bisa menjadi yang jelas sekarang ini yang sudah ada nomenklaturnya adalah narah hukum sesuai dengan per-kommun nomor 20 tahun 2015 jadi setiap entitas itu perlu memiliki narah hukum untuk pendapat diberada terima kasih Mas Arief para pembicara semuanya kita simpan semua pertanyaan kita untuk Indonesian Cyberlog update mendatang September akhir kita akan menarik kembali Ibu Sinta untuk ikut walaupun beliau sangat sibuk tapi kita recokin terus supaya beliau memberikan arahan-arahan dan pencerahan kepada kita terus-menerus jadi saya cukup sekian Bapak-Ibu semuanya terima kasih sudah keluarkan waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Thank you Mas Nudu yang dirancang terima kasih banyak terima kasih terima kasih kajian dan rumusan-rumusan hukum untuk menjawab keresahan yang hadir pada era sekarang dengan ekspertis yang kami miliki diharapkan Anda akan menemukan sebuah idealisme dunia cyber di masa depan maka dari itu Hello Edu dan Departemen TIK KI FH Universitas Pajajaran mempersembahkan Cyber Law Course Kursus Hukum Cyber Bagian 1 yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 dan 9 September pukul 9 hingga 5 waktu Indonesia Barat Kita akan belajar serta berinteraksi bersama melalui Zoom Meeting dengan para ekspertis di bidangnya